Anak tidak bisa masuk kelas tak boleh ujian Menangis meleleh air mata balik ke rumah Kenapa tak boleh ujian Tiga bulan belum bayar uang sekolah Kita minta ke Bang Abdul Wahid Keluarkan APBN Keluarkan APBD Keluarkan Basnas Bantu anak-anak yang tak mampu ini Setuju? Bantu janda-janda Setuju? Yang tua-tua saja Kita tengok ibu udah mulai cemas ini Yang tua-tua Anak meninggal Laki tak ada Dibantukan dari mana? Dari duit badan amil zakat nasional Supaya Basnas ini hidup Jangan sampai Basnas macam kerakap tumbuh di batu Hidup segan mati Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Apa kabar bapak-bapak? Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin Duduk pak duduk Duduk Supaya yang lain nampak Ibu Duduk semua pak Duduk Kalau menangkap ikan gulama Sedap dicampur dengan sayur Ceramah ini tidak lama-lama Karena makeup sudah luntur Kalau Tuhan masak sayur Masaklah sayur katu Walaupun makeup luntur Tetap mencablas nawar Iya pula Hari ini hari? Hari Jumat Hari Jumat mesti banyak bersok Sudah kok Kalau Tuhan pergi sholat Jumat Jangan lupa bawa kain Kalau udah ada kawan Ustadz Somad Jangan lagi pilih yang Bisa diingat Bisa dihafal Bisa dilaksanakan Insya Judul ceramah pagi ini Mengapa Ustadz Somad Memilih Bang Wahid Alasannya ada 10 Boleh saya ceritakan yang 10 ini? Siap Ibu mendengar? Siap Siap Bapak mendengar? Siap Yang pertama Saya membuka pesan tren Di Rimbo Panjang Dimana? Di Rimbo Panjang Yang gratis 1 tahun 25 orang Ustadz Alnob Membuka pesan tren di Palas Yang gratis 25 orang 25 tambah 25? Masyarakat Riau 6,7 juta orang Cukup apa? Tak cukup? Tak cukup Banyak anak yatim Fakir miskin Untuk apa Yang susah Yang pintar-pintar Cerdas-cerdas Tapi tak bisa belajar Karena tak ada Padahal Riau ini Kayak apa miskin? Minyaknya banyak apa tidak? Sawitnya banyak apa tidak? Bisa tidak kita sekolah Dapat beasiswa? Maka yang bisa memperjuangkan ini Namanya Abdul Apa pula Abdul Somad? Abdul Wahid Yang bisa memperjuangkan ini Karena Bang Abdul Wahid Tamat pesan tren Tahu Ibu Bang Abdul Wahid Ini tamat pesan tren? Tamat pesan tren Canduang Canduang Bukit Tinggi Dia orang Melayu Dari Indra Giri Hilir Belajar ke Canduang Persatuan Tarbiah Islamia Kita doakan anak alumni pesan tren Ini lah yang memimpin Riau ke depan Insya Allah Saya cuma sanggup mengasih 25 orang Karena saya tak ada duit Dari mana Ustadz bisa membiayai 25 orang itu? Dari hasil Youtube Tuk, 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 tuk Ibu nonton channel Ustadz Abdul Somad Ada menonton? Ada Itu duit Ibu waktu menonton Hilang paket 2 giga Betul? Betul Itu duit Ibu itu semua Untuk makan santri Beli beras Beli ikan Gaji guru Karena semua duit Youtube itu Insya Allah berkah semua Insya Allah Sebelum ini pernah kita jumpa? Betul Allah Ustadz aja kepedean Mudah-mudahan Walaupun kita tidak berjumpa Harni langsung bertatap muka Biasa saya ceramah di atas pentas Harni langsung turun ke bawah Kenapa? Karena calon gubernurnya tadi turun ke bawah Orang yang rendah hati dan tidak sombong Kenapa selama ini Ustadz Somad Kalau ceramah di atas pentas? Karena gubernur wali kota Tidak mau turun ke bawah Abdul Wahid turun ke bawah Allahuakbar Sekarang baru saya tahu Kenapa bupati gubernur wali kota itu Tidak mau turun ke bawah Rupanya panasnya ini tak ampun Ini bukan riau bertuak Bekuah Betul? Betul 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 pula kata Yang kedua Ada ibu-ibu pagi memasak nasi goreng Tapi kuali tak panas Panas Kenapa tak panas? Ditengok rupanya tabung gas sudah dijual Laki beli narkoba Mengadu ke Ustadz Somad Ustadz Somad Tolonglah doakan air putih ini Supaya lakiku berhenti pakai narkoba Doa bisa Tapi yang paling mantap Yang bagus adalah BNN Badan Narkotika Nasional Kalau Ustadz Abdul Somad Ada permintaan yang depan duduk Yang belakang tanah panas Supaya yang muka ini duduk Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Tawasalna Tawasalna Bismillah Ada yang boleh berdiri Tapi itu cuma bapak polisi Jadi pak polisi boleh berdiri Yang bukan polisi Yang bukan bini polisi Yang bukan anak polisi Duduklah Kalau tidak nanti akan ditangkap Polisi Tidak selesai dengan ceramah Betul bu Tak selesai dengan dakwah Betul pak Mesti ada gubernur yang berani menangkap bandar narkoba Dan namanya adalah Abdul Abdul Somad Juga lagi Itu orangnya Abdul Wahid Ya Allah Ini Bang Abdul Wahid Tamat pesantren Tekad dia nahi mungkar Insya Allah Kalau dia jadi gubernur Selamatlah anak-anak riauni Dari narkoba Ya Allah Yang ketiga Handphone saya dipakai anak saya pak ustad Terus Tiba-tiba datang tagihan ke bank 42 juta Kenapa bapaknya kena tagihan 42 juta Rupanya anaknya main judi online Dihambiknya foto kopi foto Di fotonya KTP bapaknya Bapak kena tagihan Ibu pernah kena Alhamdulillah belum lagi Yang sudah kena diam-diam aja Sudah-sudah Mudah-mudahan bapak-bapak belum kena Tidak kena sampai mati Insya Allah Amin Ini judi online sudah meraja lelah Terlilip utang Mudah-mudahan jamaah semua Lepas dari utang ke utang Banyak juga yang diutang Ya Allah Kalau ada jamaah nih yang terlilip utang Lepaskanlah dari utang ke utang Ya Allah Yang dililip utang karena sawit Insya Allah sawitnya akan turun Tapi kalau aku tengok Sudah 20 tahun juga umur sawit nih Hampir trek buahnya pun Tolong tim bermarwah Kita masih ada kampanye 40 hari lagi Jangan terlalu Kaku untuk membuat pentas Sudah tahu ceramahnya jam 10 Panas cerik Tidak mesti di tengah lapang Kalau malam oke Buat aja pentasnya di bawah sawit Jadi buat pentasnya menghadap ke arah sawit Jamaahnya di bawah pokok sawit Setuju Apa setuju lagi kami tak datang disini lagi Insya Allah panjang umur Sehat badan datang lagi Insya Allah Dengan syarat Coblos nomor Tidak apa-apa pentasnya mengarah ke pokok sawit Supaya jamahnya benaung di bawah pokok sawit Belum ada orang mati ditimpa berondol Kalau di bawah pokok kelapa Jangan takut kita ditimpa Tapi kalau di bawah pokok sawit Insya Allah Aman Kecuali kalau ada egrek tinggal di atas Terjatuh ke bawah Insya Allah Mudah-mudahan kampung kita ini Kampung harapan Yang semua orang Kenapa kau bunuh diri Aku putus asa Jangan putus asa Karena masih ada harapan Harapan baru itu bernama Yang keempat Anak tidak bisa masuk kelas Tak boleh ujian Menangis meleleh air mata balik ke rumah Kenapa tak boleh ujian Tiga bulan belum bayar uang sekolah Kita minta ke Bang Abdul Wahid Keluarkan APBN Keluarkan APBD Keluarkan Basnas Bantu anak-anak yang tak mampu ini Setuju? Bantu janda-janda Setuju? Yang tua-tua saja Kita tengok ibu sudah mulai cemas ini Yang tua-tua anak meninggal Laki tak ada Dibantukan dari mana? Dari duit badan amil zakat nasional Supaya Basnas ini hidup Jangan sampai Basnas Jangan sampai Basnas Macam kerakap tumbuh di batu Hidup segan mati Ini penting sekali Abdul Somad cerama Menggelegar di atas mimbar Anak-anak tak makan Pakir miskin tak sekolah Maka solusinya adalah Gubernur yang peduli kepada pendidikan Apakah Bang Abdul Wahid ini peduli kepada pendidikan? Tadi mana ibu tahu? Tadi mana bapak tahu dia peduli pendidikan? Karena dia alumni fakultas pendidikan agama Islam Nanti kalau ditanya orang Alumni mana Bang Abdul Wahid itu? Dia alumni fakultas pendidikan agama Islam Jurusannya pendidikan agama Islam Fakultasnya Tarbiah Kuliahnya di Winsuska Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau Sekolahnya pesantren Fakultasnya Tarbiah Anak Winsuska Jangan ragu tentang komitmen pendidikannya Insya Allah bangkit pendidikan agama Bangkit pendidikan pesantren Insya Allah Amin ya Rabbal Amin Ibu di harapan baru ini Yang PNS bayar zakatnya Saya tidak mau mendiktir tanya satu-satu Nanti tersinggung Tak enak Kepada seluruh ASN PNS Bayarlah zakat Orang tidak mau bayar zakat Kenapa orang tidak mau bayar zakat? Karena tidak ada perintah atasan Tapi kalau sudah ada perintah Siapa yang tidak bayar zakat kebasnas Non-job Setuju? Setuju Semua pegawai PNS BUMN ASN Tentara Polisi Bayar zakat kebadan Amil zakat nasional Setuju? Setuju Bisa atau tak bisa? Bisa Tidak pakai ceramah Tidak pakai tausia Tidak pakai kultum Cukup dengan satu tanda tangan Peraturan gubernur Peraturan gubernur Semua pegawai Semua BUMN Semua perusahaan Yang ada di Riau Di bumi lancang kuning Duitnya mesti bayar kebasnas Bisa atau tak bisa? Tidak pakai kultum Segenggam kekuasaan Satu tanda tangan Pakai untuk menolong agama Allah Pakai untuk menolong fakir miskin Pakai untuk menolong anak yatim Takbir Saya rasanya Siang ini berapi-api Ini kenapa? Karena memang panas Ini minta aku Sudara-sudara yang dimuliakan Allah SWT Berikutnya yang ke-6 Kenapa saya mendukung Bang Abdul Wahid ini? Dia orangnya tak pandai Basa-basi Bertele-tele Langsung action saja Kalau nampaknya jalan berlubang-lubang Ditunjuknya Kenapa berlubang? Langsung asfal Tapi kalau saya menunjuk jalan Kenapa berlubang? Langsung bertambah lubangnya Saya tak ada kekuasaan Besti Saya ceramah dari mimbar ke mimbar Dari menjid ke menjid Dari pondok ke pondok Masyarakat mengadu banyak ke saya Hari Rabu hari saya menerima tamu Dari mulai jam 5 subuh Sampai jam 8 malam Tamu tak putus Ustadz jalan kami tak di asfal Ustadz anak gadisku belum kerja Ustadz anak lajangku mau bebini Tak ada duit Ustadz anakku tak bisa bayar ruang sekolah Jamaah mengadu ke Ustadz somat Ustadz somat ngadunya kemana? Dulu tak tahu mau mengadu kemana? Mengadu kepada Allah Ta'ala Akhirnya Abdul somat Dikirimkan Allah sahabat Namanya Abdul Inilah hubungan kadu Jadi kalau ibu bapak bisa menjawab Apa hubungan Abdul somat sama Abdul Wahid? Sesama Abdul dilarang saling mendahului Saudara kini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Saya bersyukur kepada Allah Ada anak muda Riau Asli putra jati Melayu Anak Riau Tamat pesantren Tamat uwin Yang akan menolong bumi lancang kuning ke depan Ibu siap membantu? Bapak siap membantu? Jelas kenapa Abdul somat membantu? Jangan ada dusta diantara kita Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Abibillah Yasin Mencoblos tanggal? 27 hari Rabu Hari ini tanggal? 16 Ha? Iyalah Belas lah Masih ada Ompek puluh malam lagi Membaca surat ya Saya malam tadi mengingatkan Santri-santri di Pondok Ustadz Alnob mengingatkan Santri-santri di Nurul Azhar Jangan lupa tiap malam baco Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Qur'anil Inna kalaminal Ala siratim Tanzilal azizin Litunzira Qawman Ma unzira Aba'uhum Selesai baca yasin Baca doa Doanya begini Ya Allah Berkat surat yasin ini Dudukkanlah Bang Abdul Wahid Dan Pak S.F. Haryanto Jadi gubernur dan wakil gubernur Riau Bisa kita ulang sama-sama? Ya Allah Berkat surat yasin ini Berkat surat yasin ini Gubernur dan wakil gubernur Riau Kalau bisa malam sembahyang tahajud Sembahyang hajat Tidak bisa sembahyang duha Tak bisa sembahyang duha Yang sembahyang wajib Subuh suhur asar maghrib Insya Tak juga bisa Mudah-mudahan semua sehat-sehat Insya Allah Istiqomah iman dan Islam Berikutnya yang keberapa ini? Yang ketujuh Apa itu yang ketujuh? Datang orang meminta ke saya Tolonglah Ustadz bawakan namu anakku ini Anakku ingin jadi polisi Anakku ingin jadi tentara Anakku jadi pegawai Susah lapangan kerja Padahal perusahaan-perusahaan di Riau banyak Perusahaan kelapa sawit Perusahaan kelapa santan Perusahaan gotah karet Perusahaan minyak Maka Bang Abdul Wahid kita minta Supaya diutamakan anak-anak Riau Peribumi yang dapat jatah kerja itu Setuju? Setuju Berapa persen Bang Wahid? Anak Peribumi? 60 persen 60 persen Anak Riau Bekerja Barulah kawan-kawan kita yang dari luar Mudah-mudahan terkabul keinginan kita ini Insya Allah Amin Yang ke-8 Saya kuliah ke Mesir Terbang sendiri Balik sendiri Saya sakit hati Kawan-kawan saya diberangkatkan gubernur Diberangkatkan bupati Diberangkatkan wali kota Saya minta ke Bang Abdul Wahid Anak-anak Riau Yang belajar di Mesir Diambil dari Pemda Diambil dari APBD Diambil dari Basnas Kirimkan bantuan ke calon-calon ustad Yang ada di Mesir Setuju Ibu? Setuju Bapak? Empat tahun di Mesir Tak pernah dapat Biasiswa dari Riau Dua tahun di Maroko Tak pernah dapat Biasiswa dari Riau Sakit hati dia kepada Pemerintah Riau Siapa namanya? Abdul Soman Maka membalaskan sakit hati saya Saya minta ke gubernur Riau Bapak Abdul Wahid Wakil gubernur Riau Bapak SF Arianto Ambil duit Riau Ambil duit minyak Riau Ambil duit Pertamina Ambil duit gotah Ambil duit karet Kirimkan ke Mesir Supaya anak-anak itu balik Nasibnya jangan susah macam Abdul Apa pula Abdul Wahid? Jadi ceramah saya ini Membalaskan sakit hati saya Saya dulu pulang dari Mesir Yang ke sembilan Pulang dari Mesir Tak ada pekerjaan Orang tak mau menerima Abdul Soman Kenapa? Karena titelnya LC Lagi cemas SH terima langsung Saya tak mau adik-adik saya tamat Mesir Nasibnya macam saya Saya mau alumni Mesir pulang Saya mau alumni Mesir pulang Bangunkan Islamic Center Di mana tanahnya? Di Purna MTQ Jalan Sudirman Dekat airport Bapak Ibu setuju Kalau Islamic Center ini dibangunkan Bang Wahid? Tidak! Setiap tamu yang datang Landing mendalar ke Pekanbaru Mereka terkejut Menengok Pekanbaru Kenapa? Banyak asap jagung bakar Kita mau ke depan Tamu-tamu yang datang ke Pekanbaru Dia terkejut Kenapa terkejut? Menengok Islamic Center yang megah Riau sebagai pusat peradaban Islam Riau sebagai pusat Al-Quran Riau sebagai pusat pengapal Quran Bangga jadi orang Riau Bangga jadi orang Melayu Melayu adalah Islam Tanpa Islam Hilang maunya Tinggal layunya saja Betul Minangkabau adalah Islam Tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal Kobau Maka kita mau Bumi lancang kuning Menjadi negeri yang islami Baldatun Toyibatun Turun rahmat Allah Keriau Berkat Islamic Center Maka yang alumni UIN Mengajar Pendidikan dari bawah TK Quran SD Quran SMP Quran SMA Quran Universitas Al-Quran Yang tamat dari UIN Jadi guru Mengajar Yang tamat dari Mesir Al-Azhar Jadi dosen Bapak setuju Ibu setuju Sudah saya bicarakan Dengan Bang Abdul Wahid Dari mana duitnya Duitnya dari APBD Siapa yang megang duit Menteri Siapa yang megang duit Presiden Bang Abdul Wahid Punya kenalan-kenalan Lima tahun dia sudah jadi Anggota DPR RI Malang melintang Melenglang Buana di Jakarta Dia sudah bagus Lobby-lobbinya Komunikasinya Duit sawit Dia perjuangkan Riau banyak sawit Duit sawit Riau Kembali ke Riau Duit minyak Dia perjuangkan Riau banyak minyak Duit minyak Kembali ke Riau Maka beliau sangat cocok Untuk memimpin kita Kedepan Betul Yang terakhir Yang ke sepuluh Hebat pun cita-cita kita Hebat pun kita Kalau tidak ada pertolongan Allah Jadi Tak jadi Kita minta kepada Allah Inna ma'amruhu Iza'arada say'an Ayyakulalah hukun Hasbunallahu Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Wa la hawla Wa la quwata Berapa Tuhan kita Berapa Nabi Muhammad Berapa Ka'bah Berapa Qiblat Berapa Bini Berapa Laki Nomor berapa di Cucu Naikkan semua nomor satu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jangan lama-lama ketiak basah Alahazhin niyah Berkat doa jamaah Yang ikhlas-ikhlas Di tengah panas Doa ibu-ibu Yang ikhlas-ikhlas Karena Allah Ada yang datang Ini dikasih duit Ada yang datang Ini dikerahkan Pak Caman Ada yang datang Ini dikasih sembako Ini yang datang Ini orang yang ikhlas Karena Allah Semuanya insya Allah Amin Yang jauh-jauh Di bawah pokok sawit Tak apa-apa Yang sambil makan bakso bakar Tak apa-apa Yang dekat-dekat Semuanya sama berdoa Alahazhin niyah Niat yang baik kami Supaya Bang Abdul Wahid Pak S.F. Arianto Memimpin Riau ke depan Riau tetap agamis Riau religius Riau bandatun Toibatun Warabun Afur Alahazhin niyah Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha